Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua sahabat Iji Jakarta Apa kabar sahabat Kendra Walid Dimanapun sahabat berada Alhamdulillah hari ini semangat mengajar Tentang ilmu, tentang zakat Ini bisa sahabat-sahabat perhatikan Tapi berbicara tentang zakat Tapi spesial di pembunjung Kelas di hari ini Pak Kendra, aku juga pedagang Semangat GD-nya Pak Kendra Dosen dagang dan dakwah Wah keren-keren luar biasa Siapa sih pedagang yang pagi-pagi ini Ngasih dosen Apa namanya Jilian Cepilan Pedas Anissa Putri Wah, Ed Anissa Putri Keren-keren Mana sih namanya Anissa sih Diva Anissa Luar biasa ya Ide apa nih yang luar biasa Generasi generinya itu kan generasi yang keren, kreatif Nah Anissa bagian daripada itu Ide nya gimana sih Bisa punya produk Ciri-ciri itu Awalnya saya itu Coba-coba Pak Karena saya juga suka sama Cegar-cegar pedas gitu Ketika saya coba Bikin buah Wah Bikinnya Lumayan Terus saya bikin status Saya bikin status Saya bikin kerupuk Saya sambil makan gitu Itu di video-in Hahaha Jadikan status Banyak yang mau gitu Pak Mereka mau Mereka mau Mereka mau Mereka mau Mereka mau Jadi banyak temen-temen saya yang Mereka mau Mereka mau Mereka mau Mereka mau bayar ongkirnya Gitu kan Ternyata mereka tuh Semangat Semangat Rela Beli ini Jadi walaupun Ongkirnya tuh besar Mereka Yang Besen 10 5 6 Walaupun ongkirnya Bisa 80 50 Wah Keren Keren Ini patut di Apalagi Mata bulan kita kan Mata bulan Zakat Wakap ya Jadi Gak bakal bisa Kita bersakat Berwakap Bawa bulan Namanya bisnis Jadi Selalu luar biasa Nah Anissa Pertanyaan berikutnya adalah Ini Jualnya dimana Cara orang dapat Beli Cili-cili Buat temen-temen semua Yang mau beli Basreng Atau kerumpuk sebelah Ini Bisa langsung Langsung ke saya Di kelas HES Atau ada IG-nya juga Ada IG Pribadi saya Anissa Putri Titik W Dan Ada juga IG Dari Cili-ciliannya Tetapi Namanya Masih belum diganti Cenggilun Mojot Ini awalnya Namanya Cenggilun Mojot Awal Apa Mojot Maksudnya Pedas Pak Bisa Bisa Sakit jerut Gitu ya Gitu Pak Awalnya Saya belum Mojot Terus Kesini-sini Saya Yang namanya Kayak Angot-angotan Gitu ya Pak Waktu itu Saya belum rajin banget Buat bikin Jadi ketika saya Lagi pengen bikin Bikin Tapi ketika Lagi pengen Lagi gak pengen Bikin Enggak Jadi angot-angotan Tapi Alhamdulillah Semenjak Koklian ini Saya Hampir Tiap Minggu Atau Dua minggu Sekali Produksi Basereng Ini Maaf Kalau Dalam satu minggu Bisa Menghabiskan Berapa Packingnya Packingnya Bisa 60 Atau 50 40 Ya Keren Ya Sambil Kuliah Merojaannya Jalan Kuliahnya Dapat Ilminya Tapi Bisnisnya Jalan Tidak Hanya Alisa Tapi Jumlah Satu Kelas Menjadi Contoh Kodijan Apalagi Sementara Kita Memperingati Maulun Nabi Dan Semangat Rasulullah Semangat Kodijan Semangat Intervener Berbuah Berkasih Aplaus Semua Untuk Anish Berkasih Berkaya Karena Saya Enggak Pengen Dapat Sendirian Saya Beri Dua Berkah Juga Untuk Ketua Kelas Yang Dapat Dari Ini Sama Satu Yang Apa Kering Berkanya Dapat 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 Berkanya Nah Bagi Sama Sama Gosen Iki Dan Sahabat Sama Sama Yang Lain Bisa Menjadi Alternatif Sembilan Di tengah Kuliah Selasai Kuliah Kemudian Pasar Terima kasih Mudah-mudahan Minggu depan Ada Sahabat Sahabat Ada Sekalian Yang Bisa Promosi Jualan Kita Promosikan Kita Dapat Berkahnya Insyaallah Semuanya Berkah Selanjutnya Salam Akan Kami Semuanya Dari Kelas V Jurusan Hukum Jurusan Hukum Miklomis Syariah Pakultas Syariah Dari Kami Selami Jakarta Ayo Berdagang Ayo Belagi Ayo Beladari Rasulullah Ayo Beladari Jakarta Ayo Beladari Kami Syariah Dan Al-Quran Salam 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 Jaga Salam Akurat Assalamualaikum Pak Assalamualaikum 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 Terima kasih.